Perintah Maut Jelit 7 Hati Kuosefen yang menonton jalannya pertandingan juga terkejut, gumamnya. Ilmu kepandayan lengcu panci hijau ini cukup hebat, agaknya tidak berada di bawah Liwi Lieneng. Liwi Lieneng menyerang semakin kalap, sayang sekali, betapa hebat pun dah menyerang, tidak satu jurus pun yang bisa mengenai sasarannya. Ilmu meringankan tubuh lengcu panci hijau memang lumayan, dia mengelak lagi dan berkata, Kipas wasiat memang hebat. Murid pendekar kipas wasiat Kim Tong telah mendapat kemajuan lumayan. Sampai di sini saja kita melakukan pertempuran, sudah waktunya melakukan perundingan, bukan? Lagi Kuosefen terkejut, ternyata Liwi Lieneng ini adalah murid kesayangan Kim Tong. Pantas saja memiliki kipas wasiat, tentu saja memiliki ilmu kepandayan hebat. Liwi Lieneng bisa mengukur sampai di mana tingginya kepandayan silat si lengcu berbaju hijau. Mengetahui tidak mudah mengalahkan lawan, ia melipat kipas menghentikan serangan. Dengan dingin berkata, Perundingan apalagi yang hendak kau katakan? Tanda tanya. Dengarlah baik, berkata lengcu panci hijau. Sesudah mengetahui jelas duduknya perkara, Kalau kau masih belum puas menghendaki diteruskannya pertempuran, aku bersedia melayanimu. Lekas katakan bentak Liwi Lieneng. Dengan tenang lengcu baju hijau berkata, Sebelum aku membuka acara perundingan, terlebih dahulu akanku perlihatkan seseorang. Setelah itu lengcu baju hijau bertepuk tangan tiga kali. Bersamaan dengan suara tepukan lengcu baju hijau, Dari luar rimba muncul tiga orang. Satu adalah tosu berbaju kelabu, Diiringi oleh dua orang berseragam hijau. Lagi anak buah lengcu panci hijau. Ketiga orang itu segera memberi hormat kepada lengcu panci hijau. Sesudah tampilnya Liwi Lieneng, Tianhang Totiang berdiri di tepi, Membiarkan Liwi Lieneng menempur musuh. Munculnya tosu yang baru datang sangat mengejutkan Tianhang Totiang. Tosu itu adalah murid kesayangannya, Ia bernama Chin Suken, Mendapat tugas untuk mengambil lobat tohlad di daerah Tinnam. Tapi kini keadaan sudah berubah, Ia bersama-sama dengan dua orang berbaju hijau yang datang, Tentu sudah berkhianat. Chin Suken sudah memberi hormat kepada lengcu panci hijau. Suatu tanda bahwa seng murid itu sudah berganti politik. Alis Tianhang Totiang yang lentik berdentik, Ia membentak ke arah seng murid durhaka. Chin Suken, berani kau berhianat? Berkomplot dengan musuh. Chin Suken meskipun telah mendapat dukungan kuat, Sesudah berhianat kepada seng guru, Tentu saja tidak berani menentang bentakan itu, Ia menundukkan kepala diam. Terdengar suara lengcu panci hijau berkata, Chin Suken, ceritakan kesulitanmu. Dari jarak yang cukup jauh, Chin Suken bertekuk klutut, Diarahkan kepada Tianhang Totiang, Dia menangis dan berkata, Suhu, Teocu sangat malu kepada kasih orang tua. Tianhang Totiang membentak. Murid durhaka, Sesudah kau menjual rahasia kepada musuh, Masih berani kau memanggil Suhu segala? Air matu Chin Suken jatuh berceceran, Dia menundukkan kepala semakin rendah, Ia berkata, Teocu telah menjadi murid selama 25 tahun, Budi Suhu belum terbalaskan, Teocu sangat menyesal, Apa boleh buat? Sayang sekali Teocu mempunyai kesulitan yang tidak bisa dipecahkan, Harap Suhu bisa memaafkan kesalahan Teocu. Menyaksikan seng murid yang seperti itu, Rasa sedihnya Tianhang Totiang tidak tertahan, Sedari kecil ia mendidik seng murid, Akhirnya berhianat dan berdiri di pihak musuh. Kemarahannya menggelora tidak terhingga, Ia menggeram dan membentak. Murid durhaka, Enyahlah kau dari tempat ini. Seiring dengan suaranya Tianhang Totiang menyerang, Kebutannya diarahkan ke arah kepala Chin Suken, Hendak menamatkan riwayat hidup seng murid durhaka. Di saat yang sama, Tangan lengcu panci hijau juga bergerak, Menahan turun serangan Tianhang Totiang, Sambil berkata, Sebagai seorang beribadah, Mengapa kuancu mengambil langkah yang terburu? Tianhang Totiang merasakan satu kekuatan yang tidak terlihat menahan datangnya pukulan, Membuat tangannya tidak bisa terjulur panjang, Hal ini membuat ia terkejut, Hatinya mengeluh. Kekuatan tenaga dalam orang ini betul hebat, Ia seorang musuh tangguh. Tianhang Totiang mengetahui pengkhianatan seng murid disebabkan oleh lengcu panci hijau yang misterius ini, Memancarkan cahaya matu yang beringas, Ia membentak. Pantah saja ia berani berhianat. Ternyata mendapat baking kuat, eh. Baiklah, Untuk membuat bersih nama pintu perguruan, Sebelumnya aku harus menempur dirimu. Bukan maksudku untuk menempur kuancu, Berkata lengcu panci hijau sabar. Tenanglah. Kau harus menggunakan sedikit aturan. Dengan marah Tianhang Totiang membentak, Siapa yang tidak menggunakan aturan lengcu panci hijau berkata, Walau Chin Su Ken itu murid kesayanganmu, Sudah selayaknya bertanya dan menyelidiki terlebih dahulu. Dari sebab apa ia tidak menjalankan perintah? Apakah boleh membunuh orang tanpa alasan? Tanpa alasan tanda seru Tianhang Totiang semakin marah. Dia sudah tidak menjalankan perintah, Menjual diri kepada lain golongan, Membuka rahasia kepada musuh. Apa belum cukup dengan kesalahan-kesalahan ini? Lengcu panci hijau berkata, Bukan dia yang tidak menjalankan perintah, Dia bernahung di bawah panci kebesaran panci hijau, Karena desakan dan perintah ibunya. Aaaaaa, Tianhang Totiang menganggukan kepala. Kini jelas sudah, Ternyata sang murid adalah seorang anak yang berbakti, Sangat taat kepada perintah ibunya, Ia hanya memiliki seorang ibu yang sudah tua, Mengingat keadaan itu, Tentu saja Chin Su Ken harus taat kepada perintah ibunya, Ternyata ibu Chin Su Ken sudah berada di bawah kekuasaan Lengcu panci hijau. Kau sudah menculik ibunya Tianhang Totiang bertanya. Jangan berkata seperti itu, Berkata Lengcu panci hijau. Kami memperlakukan ibunya dengan baik. Kami beri kecukupan yang serba mewah, Tentu saja lebih enak seribu kali daripada hidup melarat di daerah pegunungan. Tianhang Totiang melirik ke arah seng murid, Menganggukan kepala berkata, Hanya karena ibumu, Kau telah menelantarkan urusan besar? Dia tidak pernah menelantarkan urusanmu, Berkata Lengcu panci hijau. Tianhang Totiang tidak mau berdebat dengan Lengcu panci hijau, Memandang ke arah seng murid, Berkata dengan sabar. Baiklah. Mengingat kebaktianmu kepada seorang ibu, Aku tidak menarik panjang urusan ini. Mulai saat ini, Kau, Chin Su Ken, Kau sudah kusir dari pintu perguruan. Kau bukan anak murid dari kelenteng Pek Yun Kuan. Pergilah. Jangan sekali menemuiku lagi. Suhu, Berteriak Chin Su Ken sedih, Atas desakan ibu, Kalau bukan mengingat umur ibuku yang sudah tua, Aku bersedia mati di depanmu. Tianhang Totiang berkata, Kau sudah bukan anak murid Pek Yun Kuan, Jangan panggil aku Suhu lagi. Lekas pergi. Memberi hormat dan menyojar tiga kali, Chin Su Ken mengundurkan diri. Lengcu Panji Hijau mendongakan kepala, Ia berkata, Tianhang Totiang, Sudah kukatakan kalau muridmu itu tidak menelantarkan urusanmu. Apa kau masih belum percaya? Aku tidak mengerti, Jawab Tianhang Totiang singkat. Lengcu Panji Hijau berkata, Kau memberi tugas kepada Chin Su Ken untuk mengambil obat tohla di daerah Tin Nam, Dapat atau tidaknya obat tohla itu sudah tidak penting. Tianhang Totiang berkata, Pengambilan obat tohla yang begitu jauh memakan waktu yang lama, Dan kalau betul obat tohla didatangkan ke tempat ini, Ludeslah semua obatanku, Hancur tiada guna, Sekarang kau sudah datang, Kukira. Tanda petik. Lengcu Panji Hijau menganggukan kepala dan berkata, Tepat. Kukira Lita Ihiap sudah tidak membutuhkan obat tohla lagi. Tianhang Totiang berkata, Maksudku, Sesudah kau berada di kelenteng Pek Yunkuan, Obat tohla itu sudah tidak kubutuhkan, Mengapa mencari yang jauh, Meninggalkan yang dekat? Kedatanganku adalah persoalan tentang urusan ini, Berkata Lengcu Panji Hijau. Tianhang Totiang berkata, Maksudku adalah menawan dirimu, Maka sama juga untuk pengganti obat tohla, Bukan? Lengcu baju hijau menganggukan kepala dan berkata, Untuk mengobati Lita Ihiap, Jiwaku memang lebih penting seribu kali dari obat tohla. Tianhang Totiang mengeditkan metu ke arah Ho Lengkuan, Hwang Ken Ho Atosu, Mereka siap menyergap Lengcu berbaju hijau itu, Kalau saja mereka berhasil meringkus Lengcu Panji Hijau, Mungkinkah takut tidak bisa mengobati Likong Tai? Bab 10. Lengcu Panji Hijau tidak menjadi tegang, Kini dia memandang ke arah Li Wilieneng dan bertanya, Apakah Kong Chu sudah mengerti? Tidak mengerti, Berkata Li Wilieneng singkat. Lengcu Panji Hijau tertawa dan berkata, Obat tohla sudah tidak dibutuhkan lagi, Karena, Tanda petik, Bicara sampai di sini, Tiba ia menghentikan suara katanya. Dalam hal ini bukan berarti Lengcu Panji Hijau berhenti bicara, Hanya pembicaraannya itu tidak diumumkan, Ia menggunakan gelombang tekanan suara tinggi, Langsung bicara dengan Li Wilieneng. Mulut Lengcu Panji Hijau berkemak kemik, Mengucapkan kata yang hanya bisa ditangkap oleh Li Wilieneng seorang. Sebentar terjadi perubahan pada wajah Li Wilieneng, Ragu, khawatir dan akhirnya dia bertanya, Apa betul? Lengcu Panji Hijau berkata lagi, Inilah maksud tujuanku yang utama. Kalau saja Li Kongcu tidak percaya boleh periksa dahulu. Di sini ku nantikan jawabanmu. Secepat itu pula, Li Wilieneng membalikan badan, Memberi hormat kepada Tianhang Totiang dan berkata, Harap Totiang bisa menjaga sebentar, Bo Ampuah hendak melihat ke dalam. Secepat itu pula tubuh Li Wilieneng melejit masuk ke dalam kelenteng Pek Yun Kuan, Tianhang Totiang tidak mengerti apa yang dipercakapkan Lengcu Panji Hijau kepada Li Wilieneng. Mengapa terjadi perubahan yang seperti itu? Bahaya masih belum dilenyapkan, Tianhang Totiang tidak berani lengah, Membiarkan saja Li Wilieneng meninggalkan posisi pertempuran. Kuo Sefen masih menonton di atas pohon, Tentu saja terkejut, Hatinya berdesis. Betul Lengcu Panji Hijau ini mempunyai rencana busuk. Tidak lama kemudian, Li Wilieneng lari balik kembali, Tangannya memegang sesuatu, Itulah kedok kulit, Kedok kulit tipis yang berupa kulit manusia, Kedok yang berwajah Datuk Persilatan Li Kong Cai. Di belakang Li Wilieneng, Turut dua orang pengiringnya, Mereka menggotong seseorang yang Sedang berbaring, Seseorang yang terbaring tiada sadarkan diri. Orang yang digotong dan terbaring tiada sadarkan diri itu adalah Datuk Persilatan Li Kong Cai. Tianhang Totiang terkejut, Dengan alasan apa Li Wilieneng menyerahkan ayahnya yang menderita luka. Karena itu cepat ia bertanya, Bagaimana keadaan Li Siacu? Dengan uringan Li Wilieneng berkata, Dia bukan ayahku. Siapa berteriak Tianhang Totiang terkejut. Li Wilieneng mempaparkan wajah kulit di tangannya, Dia berkata, Dia salah satu dari komplotan orang jahat, Mukanya mengenakan kedok kulit manusia, Sangat mirip dengan wajah ayah maka kita dikelabui. Dengan heran Tianhang Totiang berkata, Apa betul terjadi kejadian yang seperti ini? Mengapa aku tidak tahu? Hatik Wo Sefen juga bertanya. Ya, Kang Hon Ching juga mengubah wajahnya, Tapi hanya sepintas lalu, Tia Hang Totiang yang lihai bisa memberdakan kalau wajah itu adalah wajah palsu. Kalau betul Li Kong Cai dipalsukan orang mengenakan kedok kulit, Bagaimana Tia Hang Totiang tidak tahu? Di saat ini, Li Wilieneng sudah berhadapan dengan Leng Chu Panji Hijau, Dia membentak dengan suara yang sangat marah. Hei, dikemanakan ayahku itu? Leng Chu Panji Hijau berdiri tenang tersenyum sedikit dan berkata, Aku tidak bohong, bukan? Sepasang mati Li Wilieneng seperti hendak memancarkan cahaya api, Ia membentak lebih keras. Di mana? Dikemanakan ayahku itu bersediakah Li Kong Chu membuat sedikit perundingan? Di saat ini, dari dalam berlari pula dua orang, Seorang wanita berpakaian hijau dan seorang gadis pelayan. Itulah istri muda Datuk Persilatan Li Kong Cai dan budak pelayannya. Langsung menghadapi Li Wilieneng, Istri muda Li Kong Cai menangis dan berkata, Kong Chu, apa belum berhasil mebekuk musuh? Di kemanakan loya kita? Sesudah itu, ia menangis dengan terisak, Nyonya itu berkata kepada Tian Hang To Tiang. To Tiang kau adalah kawan lama dari loya kami, Musuh telah melarikan loya kita diganti dengan yang palsu, Tolonglah, tolong cari kembali loya yang telah lenyap itu. Ternyata Datuk Persilatan Li Kong Cai sudah lenyap. Diganti dengan Li Kong Cai palsu. Tian Hang To Tiang cepat berkata, Harap hujan bersabar, Li Wilieneng sedang membuat perundingan. Nyonya Li Kong Cai berkata, Berapa banyak uang yang hendak diminta oleh mereka, Kalau saja loya kita bisa dikembalikan, Serahkan sajalah. Li Wilieneng menghadapi Leng Chu Panji Hijau, Ia bertanya dingin. Hei, apa yang kau kehendaki Leng Chu Panji Hijau? Berkata, Sebetulnya Datuk Persilatan Li Kong Cai telah menjuarai kedua tepian sungai Huang Ho, 30 tahun tidak pernah menemukan tandingan. Kini sudah tua, sudah waktunya istirahat, Sudah waktunya meninggalkan berkecil pungan di dalam rimba persilatan. Tanda petik. Maksudmu, Berkata Li Wilieneng, Ayah mengundurkan diri dari rimba persilatan. Hanya berupa anjuran, Berkata Leng Chu Panji Hijau, Mau tidak mau, Bukan urusanku. Seseorang ternama, Tidak mudah untuk dipertahankan, Kalau sudah mendekati akhir tua lebih baik mengundurkan diri saja, Hidup tenang di rumah, Bukankah lebih enak daripada main golok dan pedang? Kuo Sefen yang mengikuti pembicaraan itu berkata dalam hati. Apalah yang dikatakan memang masuk di akal, Seseorang yang sudah lanjut usianya ada lebih baik menghindarkan diri dari kericuhan rimba persilatan. Berpikir sampai di sini, Tekat Kuo Sefen semakin bulat, Ia sudah hendak membubarkan partai Hai Yang Pei. Terdengar suara Li Wilieneng berkata, Ada syarat lainnya. Leng Chu Panji Hijau berkata, Masih ada satu persoalan lagi, Janganlah dikatakan sebagai syarat. Golongan kami pernah mendengar dan memuji kecerdasan ilmu silat Li Kong Chu. Golongan kami menghendaki Kong Chu menjadi wakil ketua. Bagaimana pendapat Li Kong Chu? Wakil ketua bertanya Li Wilieneng. Ya, berkata Leng Chu Panji Hijau, Bersediakah Li Kong Chu menerima jabatan wakil ketua perintah maut? Ternyata Leng Chu Panji Hijau hanyalah salah satu anak buah dari golongan perintah maut. Golongan perintah maut adalah golongan yang baru muncul di dalam rimba persilatan. Memiliki banyak jago sakti. Di antaranya terdapat juga Leng Chu Panji Hijau dan Leng Chu Panji Hitam yang disebut belakangan pernah menyerang Hai Yang Pei. Li Wilieneng ditawarkan kedudukan wakil ketua golongan perintah maut. Inilah rencana tipu musliat, kalau saja Li Wilieneng bersedia menerima tawaran itu, hancurlah nama Datuk Persilatan. Li Wilieneng harus berpikir lama, di situ menyangkut jiwa ayahnya. Terdengar lagi suara Leng Chu Panji Hijau, bagaimana keputusan Kong Chu? Sebelum Li Wilieneng memberi jawaban, terdengar suaranya muda Li Kong Cai berteriak. Kong Chu, penuhilah permintaannya. Sikap Li Wilieneng semakin serius, memandang ke arah Leng Chu Panji Hijau, berkata dengan sepatah demi sepatah. Bebaskan ayahku. Sesudah itu, akan ku usahakan agar ayah bisa melepaskan diri dari kancah kencana kerusuhan rimba persilatan. Bagaimana dengan kedudukan wakil ketua kami? Li Wilieneng berkata. Tentang soal ini, lebih baik kita rundingkan di kemudian hari. Dengan dingin Leng Chu Panji Hijau berkata. Kong Chu, ingat baik, bukan waktunya tawar-menawar. Sepasang sinar matel Li Wilieneng bercahaya terang, ia membentak. Maksudmu, kalau aku tidak menyetujui kau tidak membebaskan ayahku? Mana berani? Berkata Leng Chu Panji Hijau. Nama besar Li Kong Chu sudah disegani oleh ketua kami, kami dilarang berlaku kurang ajar kepada Li Kong Chu. Nyonya Li Kong Chai segera menubruk Li Wilieneng, bertekuk lutut di hadapan seng anak diri itu, dengan masih menangis sedih ia berkata. Kong Chu, tolonglah. Ayahmu, tolonglah, lulusi saja permintaannya. Umur loya sudah terlalu tua, kalau sampai terjadi sesuatu apa. Bangun berkata Li Wilieneng penuhi bawa. Aku mempunyai pendirian sendiri. Dengan masih menangis, nyonya itu meninggalkan Li Wilieneng dan membujuk Tian Hang To Tiang. Terdengar Leng Chu Panji Hijau berkata. Kalau saja Li Kong Chu bersedia menerima anjuran tadi, ku jamin ayahmu segera kembali dalam keadaan segar bugar. Masih terjadi tarik urat, Li Wilieneng tidak mau melulusi secara cepat. Di saat ini, lagi terdengar suara bentakan-bentakan di tempat jauh. Wajah Tian Hang To Tiang berubah, memandang ke arah Leng Chu Panji Hijau dan membentak. Hei, berapakah rombongan kalian yang menyergap kelenteng Pek Yung Kuan? Leng Chu Panji Hijau berkata tenang. Legakan hatimu, ku jamin tidak ada orang lain yang menyerang kelenteng Pek Yung Kuan. Betul saja, suara bentakan itu lenyap dan meredah segera. Kuo Sefen berada di atas pohon, daya pendengarannya lebih hebat, ia sudah bisa menduga dari mana datangnya suara bentakan itu, ia lebih jelas. Itulah tempat kamar yang tersedia untuknya. Teringatnya kepada Kang Hon Ching yang masih berada di dalam bahaya, segera ia merosot perlahan, dan balik kembali ke kamarnya. Tiba di dalam kamarnya, hati Kuo Sefen semakin terkejut, ia tidak mendapatkan jejak jentek Pek Yung Kuan. Kemana pula kepergian JT itu ia bertanya di dalam hati. Keadaan Kuo Sefen menjadi sangat tegang, beruntung dia lekas meninggalkan medan pertempuran di depan dan memeriksa kamarnya. Tohya sudah terlambat, ia tidak bisa melihat jejak jentek Pek Yung Kuan. Tentu ada sesuatu yang terjadi, hatinya berpikir. Titik 2 Sesudah JT mengetahui kembalinya aku. Mengapa tiada suara? Kuo Sefen melintangkan golok di depan dada untuk menjaga sesuatu yang tidak diinginkan. Berindap ia memeriksa ruangan itu. Memeriksa lagi ruangan sebelah, hati Kuo Sefen tergetar, di sana menggeletak dua orang, dua orang itu mengenakan seragam berbaju hitam, mengenakan kerudung berwarna hitam. Itulah anak buah dari lengcu panji hitam. Seperti apa yang dia sudah ketahui, di bawah ketua golongan perintah maut terdapat dua kekuatan yang hebat, lengcu panji hijau dan lengcu panji hitam. Bab 11 LENGCU Panji Hijau sedang bersitegang dengan Liweneng. Ternyata lengcu panji hitam menyatroni kamarnya. Tentu bertujuan menculik Kang Hon Ching. Tapi, bagaimana dua anak buah lengcu panji hitam itu bisa menggeletak di tanah? Kuo Sefen memeriksa dengan lebih teliti, tiga orang berseragam hitam pula menggeletak di kamar sebelah, mereka sudah berada di dalam keadaan tidak berdaya. Ditotok orang. Kecuali lima orang berseragam hitam itu, Kuo Sefen juga menemukan Jentek Coan, tapi Jentek Coan duduk melenggut, tiada bersemangat. Juga sudah ditotok orang. Cepat Kuo Sefen mendatangi Jenteknya, mengurut jalan darah Jentek Coan. Tidak berhasil. Jalan darah Jentek Coan yang tertotok masih mempeku, totokan itu adalah totokan istimewa dia tidak berhasil menghidupkannya. Heran berguman Kuo Sefen. Siapa yang datang mengapa menotok Jentek Coan mengapa menotok orang berbaju hitam itu? Sesudah tidak berhasil menolong Jentek Coan, Kuo Sefen menghampiri ke kamar Kang Honcing dan Goan Tian Hoat. Sama dengan keadaan Jentek Coan, Goan Tian Hoat juga tertotok orang. Berada di dalam keadaan tidak berdaya. Yang lebih mengejutkan Kuo Sefen lagi adalah di atas pembaringan Kang Honcing duduk seorang berbaju putih. Tangan orang berbaju putih itu diletakkan di ubun Kang Honcing, dia duduk bersila. Kuo Sefen menduga kepada musuh, goloknya diselorongkan ke depan, menusuk ke arah orang berbaju putih yang berada di depan Kang Honcing. Gerakan Kuo Sefen boleh dikata sangat cepat, tapi gerakan orang berbaju putih lebih hebat lagi, tanpa menoleh ke belakang tanpa melepas sebelah tangannya yang menempel di ubun Kang Honcing, dengan lain tangannya, orang itu menyentil golok Kuo Sefen. Tera aang. Tangan Kuo Sefen dirasakan kesemutan. Ia terpukul mundur. Hebat. Hanya menggunakan jarinya saja dia berhasil memukul pergi ke prajaman golok. Inilah ilmu istimewa. Kuo Sefen tidak mau mengalah, sebagai ketua Hai Yang Pei yang ternama, ia tidak mau menyerah mentah. Memegang kuat goloknya lebih erat, maju dan menyerang lagi. Sekarang dengan menggunakan ilmu sembilan golok maut. Golok di tangan Kuo Sefen berubah bercahaya, dan berubah menjadi sembilan buah bayangan, itulah ilmu golok tercepat menyerang ke arah si orang berbaju putih. Orang berbaju putih itu tahu sampai di mana ilmu permainan golok Kuo Sefen. Dia mengelak ke kanan dan ke kiri, menghindari sembilan serangan golok Kuo Sefen, tapi lain tangannya. Yang masih menempel pada ubun Kang Honcing tetap tidak terlepas. Lebih daripada itu, tampak kekuatan yang tidak terlihat menyerang ke arah Kuo Sefen. Seng Ketua Hai Yang Pei terkejut, inilah tenaga dalam yang hebat. Lagi ia terdesak mundur. Siapakah orang berbaju putih? Kuo Sefen berdiri di pintu dengan golok masih di tangan, ia bingung menghadapi situasi yang seperti itu. Bagaimana harus menolong Kang Honcing? Di saat ini, dikala Kuo Sefen masih berada dalam kebingungan, muncul pula seorang gadis kecil, dengan kepang dua yang panjang, menghampiri Kuo Sefen dia berteriak. Cong Piau tahu apa yang hendak kau kerjakan? Gadis berkepang dua itu adalah gadis yang pernah membongkar rahasia penyamarannya dan ho atau palsu. Itulah gadis berkepandaian tinggi yang bernama CMI. Kuo Sefen masih berada di dalam keadaan bingung, kedatangan CMI sangat mengejutkan dirinya. Lagi terdengar suara CMI yang garing merdu. Titik 2. Cong Piau tahu apa yang hendak kau lakukan? Dari munculnya CMI di tempat ini Kuo Sefen bisa menduga, orang berbaju putih adalah kawan, bukan lawan. Dengan ilmu silat yang begitu tinggi, orang berbaju putih itu bisa saja menjatuhkannya dengan mudah, tapi kenyataan tidak. Orang berbaju putih sedang menolong Kang Hon Ching. Cong Piau tahu, lagi suara CMI memanggil. Kuo Sefen menghela nafas, dia berkata, kedatangan Nona tepat pada waktunya. Maksudku, tanda petik, betapa luas pun pengalaman Kuo Sefen, di dalam keadaan yang seperti itu, berat juga untuk mencurahkan isi hatinya. Mudah dibayangkan, sebagai seorang ketua Hai yang P yang ternama, bagaimana Kuo Sefen tidak merasa malu kalau harus bertanya kepada seorang gadis kecil yang seperti CMI, meminta penjelasan tentang situasi di tempat itu. Bagaimana ia mempunyai muka untuk menggemukakan keraguannya. Tapi keadaan sudah memaksa Kuo Sefen, dia bertanya kepada CMI. Orang berbaju putih itu. Tanda petik. Tidak menunggu sampai ucapan Kuo Sefen selesai dikatakan, CMI tertawa cekikikan, dia berkata, Cong Piau tahu salah paham, ia adalah Kong Cuk kami. Lagi Kuo Sefen terkejut, ternyata orang berbaju putih yang berada di atas tempat tidur Kang Hon Ching adalah Kong Cuk CMI. Dengan heran ia berteriak, Kong Cumu. CMI menutup mulutnya yang kecil, tidak tahan ia mengeluarkan tertawa gelinya, ia berkata, Ya, Kong Cuk kami sedang berusaha mengusir racun jahat yang bersarang di dalam tubuh Kang Ji Kong Cuk. Jauh ia pergi ke daerah Tong He mengambil obat penawar racun, akhirnya berhasil. Tanda petik. Si baju putih yang masih meletakkan sebelah tangannya pada pundak Kang Hon Ching membalikan kepala, dengan sepasang matanya yang tajam memandang CMI sebentar, itulah suatu isyarat bahwa CMI sudah waktunya untuk menutup mulut. Betul CMI dimengkerutkan, ia tidak meneruskan keterangannya. Si baju putih meneruskan usahanya untuk menyembuhkan Kang Hon Ching. Nona CMI titik panggil kuo seven perlahan. CMI juga berkata dengan suara yang perlahan sekali. Majikanku sudah memberi obat kepada Kang Ji Kong Cuk, kini sedang membenarkan peredaran jalan darah yang tersesat, lebih baik jangan diganggu. Mari kita istirahat di depan saja. Kuo seven malu kepada diri sendiri, tidak seharusnya ia curiga pada si baju putih, dengan ilmu kepandaian si baju putih yang begitu tinggi, mana mungkin mencelakakan Kang Hon Ching dengan cara yang seperti itu. Tangan si baju putih yang diletakkan di jalan darah Pekhiyahiat adalah cara penyembuhan yang terbaik. Dia harus merasa lega dan bersyukur. Dan seperti apa yang CMI sudah katakan, care pengobatan yang seperti itu pantangan besar kalau terganggu, bisa saja mengalami peredaran jalan darah masuk api. Kuo seven pun menyadari akan hal itu, dan ia juga bisa maklum mengapa si baju putih tiada mengucapkan suara. Bersama dengan CMI, mereka meninggalkan tempat itu. Di luar, baru ia teringat kepada Jenpek, Chuan dan Guantian Hoat. Jalan darah Jenpek, Chuan dan Guantian Hoat telah dibekukan orang, tidak tahu siapa yang membekukan jalan darah mereka. Karena itu Kuo seven bertanya, ada sesuatu yang harus meminta keteranganmu. Katakanlah, berkata CMI Ramah. Kuo seven berkata, Jiasu teku dan muridku telah ditotok orang, caranya agak mirip dengan care yang Kongcu baju putih itu lakukan, mungkin. Tanda petik. CMI memotong pembicaraan itu, Cong Piao Tau hendak melihat mereka? Inilah harapanku. CMI menggoyangkan siolo putih di tangan kemudian berkata, Tunggu sebentar. Biar ku serahkan obat swacitan ini kepada Kongcu ku, dan setelah itu kita pergi bersama, setelah berkata begitu ia pergi meninggalkan Kuo seven. Di dalam hati Kuo seven mengeluh, obat swacitan adalah obat kesayangan Tian Hang Tau Tiang, dari mana CMI bisa mendapatkan obat itu. Mengolong? Tidak baik terlalu banyak mengajukan pertanyaan, teka-teki itu disimpan di dalam hati. CMI bisa bekerja gesit, sekatan, dia telah balik kembali, dengan lincah merendengi Kuo seven berjalan bersama-sama. Cong Piao Tau, katanya, mungkin kau tidak tahu, kalau kami selalu membayangi di belakangmu. Hati Kuo seven bergerak, ia bisa mengerti, pantas saja sering terjadi keanehan-keanehan, seperti ketika Jenpek Chuan bertempur melawan. Empat jenderal keluar gali, di dalam keadaan terjepit menunggu, dada bisa berbalik menang, tentunya mendapat bantuan gelap dari CMI. Ia menganggukan kepala dan berkata, betul aku tidak tahu kalau Kong Cumu juga turut membayangi kita. Tidak, CMI menyelak, Kong Cumi kami tidak mengikutimu, selama ini berpergian ke Tong He meminta obat, dia memberi perintah kepada aku dan Cici Cetong berdua membayangimu untuk menjaga sesuatu kemungkinan. Apakah Kong Cumu itu baru kembali tadi bertanya Kuo seven? Ya, jawab CMI. Begitu Kong Ciu tiba, Cici Cetong segera berangkat pergi, mendapat tugas baru. Hanya kau sendiri yang mendampinginya begitulah. Racun yang bersarang di dalam. Tubuh Kang Hon Ching Kong Ciu bukan racun biasa. Jumlahnya tidak sedikit. Karena itu membutuhkan aneka macam obat yang banyak juga, di antaranya terdapat obat swajitan, di tempat ini aku berhasil mendapatkannya, sedangkan Kong Ciu menghadapi keroyokan banyak orang, masing-masing telah ditotok mati. Ditotok mati hati Kuo seven tercekat. CMI tertawa dan berkata, yang diartikan ditotok mati adalah para kurcaci itu, bukan Jentek Coan Tai Hiap dan Goan Tai Hiap. Mereka berjalan sambil bercakap. Sebentar kemudian, mereka sudah berada di samping Jentek Coan, jagohai yang P itu menggeletak di tanah. Perlahan CMI menepuknya, menghidupkan jalan darah Jentek Coan yang tertutup. Jentek Coan menggeliat, matanya dibukakan, tampak Seng Toa Suheng berdiri di depannya, cepat ia berkata, Toa Suheng, apakah musuh sudah terusir pergi? Tanda tanya Kuo seven tertawa dan berkata, ku kira sudah. Ya, itu waktu sudah tidak terdengar suara pertempuran. Sesudah menolong Jentek Coan, CMI lari ke belakang, menghidupkan totokan Goan Tian Hoat. Jentek Coan memandang ke arah gadis yang sedang berlari ke arah Goan Tian Hoat. Ia berkata heran. Itulah gadis yang menolong diriku di luar kota yang ciu. Namanya CMI, Seng Toa Ko memberi keterangan. Hari itu, dialah yang membuka rahasia penyamaran dan hoatoh palsu. Dialah yang sering membantu usaha kita. Jentek Coan memandang orang berbaju hitam yang menggeletak. Ia bertanya, Apakah mereka jatuh di dalam tangan CMI? Kuosefen berkata, Mereka rubuh di bawah tangan majikannya yang juga sudah datang. Kini sedang mengobati Kang Hon Ching. Jentek Coan semakin heran, dia bertanya, Siapa majikan CMI? Sebelum Kuosefen menjawab, CMI sudah mengajak Goan Tian Hoat mendatangi ke arah mereka. Jentek Coan memberi hormat dan berkata, Nona CMI, Dengan ini aku mengucapkan. Banyak terima kasih. CMI membalas hormat itu dan berkata, Sama, Sudah menjadi kewajiban kita untuk Saling tolong menolong, Kuosefen berkata, Ada sesuatu yang hendak ku tanyakan, Siapakah nama majikanmu? CMI tertawa kecil dan berkata, Cong Piao Tau langsung saja bertanya kepada orang yang bersangkutan. Urusan ini aku tidak berani banyak mulut. Tidak menunggu pembicaraanku Sefen lagi, CMI berkata, Mungkin majikanku masih membutuhkan bantuanku, Aku harus kembali ke sana melayaninya. Sesudah itu, CMI meninggalkan mereka. Goan Tian Hoat menundukan kepala, Dia merasa malu atas kejadian yang baru saja berlangsung, Berkata dengan suara rendah. Teo Chu tiada guna, Sehingga dibokong oleh musuh. Betul memalukan nama Suhu saja. Jenpek, Cuan berkata, Kau tidak perlu merasa rendah diri, Aku sebagai pamanmu pun ditotok orang tanpa bisa melihat orang yang menotokku itu. Kuo Sefen mengurut jenggotnya dan berkata, Orang yang menotok jalan darah kalian adalah Majikan gadis CMI tadi, Kini dia sedang menyembuhkan luka Kang Hon Ching. Jenpek, Cuan memandang Goan Tian Hoat dan berkata, Coba kau lihat, Bagaimana keadaan orang itu. Tanda tanya ia menuju ke arah lima orang berbaju hitam yang menggeletak di tanah. Satu persatu Goan Tian Hoat memeriksa mereka, Orang itu sudah dingin dan beku, Mereka sudah kehabisan nafas, Mati di sana. Mereka sudah mati semua, Goan Tian Hoat memberi laporan. Kuo Sefen menganggukan kepala dan berkata, Titik 2. Betul sudah ditotok jalan darah kematiannya. Kini dia memandang ke arah Jenpek, Cuan dan bertanya, Apakah JT melihat wajah Kong Chu itu tidak? Jawab Jenpek, Cuan, Sesudah. Toa Suheng berangkat, Sia Ote menunggu di tempat ini, Sehingga tadi ada bayangan musuh mendatangi, Sia Ote takut mereka menerjang masuk. Musuh yang datang pada hari ini berjumlah besar, Ilmu kepandayan mereka sangat tinggi. Di saat Sia Ote hendak memapaki kedatangan mereka, Entah bagaimana tiba satu persatu jatuh menggeletak, Dan di saat itu pula, Sia Ote merasa kesemutan kemudian hilang ingatan, Apapun tidak ingat lagi. Kuo Sefen menganggukan kepala, Ia memuji kehebatan ilmu kepandayan si baju putih itu. Majikan C. Mei menotok dari jarak jauh, Ilmu kepandayanya memang betul hebat. Dia adalah tokoh silat super sakti. Jenpek, Cuan berkata, Tentunya lengcu panji hitam itu telah menderita kekalahan. Kuo Sefen menggoyangkan kepala dan berkata, Titik 2. Yang datang pada malam ini adalah lengcu. Panji hijau, Kukira keluarga besar Li sudah bertekuk lutut di bawah kekuasaan mereka. Jenpek, Cuan terkejut, Ia memandang ke arah Seng Toa Ko dan bertanya, Lengcu panji hijau? Begitu hebatkah ilmu kepandayan mereka? Hingga bisa mengalahkan keluarga besar Li? Kuo Sefen berkata, Li Kong Cai yang istirahat di Kelenteng Pek Yun Kuan adalah Li Kong Cai palsu, Dia adalah penyamaran musuh, Li Kong Cai yang asli sudah jatuh ke dalam tangan orang itu, Bagaimana keluarga Li tidak mau menyerah? Secara singkat, Diceritakan pula kejadian yang belum lama terjadi. Hati Jenpek, Cuan semakin terkejut, Dua keluarga besar dari empat datuk persilatan di saat itu, Yaitu keluarga Kang dari daerah Kang Lam, Keluarga Li dari daerah utara telah mengalami kewancuran. Kang Seng Fan sudah mati. Li Kong Cai menjadi tawanan musuh. Maka dua datuk dari dua keluarga besar tokoh rimba persilatan yang ternama mulai Kucar Kacir. Begitu hebatkah ilmu kepandayan lengcu berbaju hijau? Begitu hebatkah ilmu kepandayan lengcu berbaju hitam? Dengan munculnya lengcu berbaju hitam dan lengcu berbaju hijau membuktikan mereka hanya pion terdepan, Di belakang mereka masih ada yang memegang peranan, Siapakah dalang di belakang layar itu? Ketua perintah maut. Siapa yang mengepalai rombongan baru ini? Goan Tian Hoat sedang mengasah otak, Memikirkan ilmu kepandayan Li Kong Cai yang hebat. Li Kong Cai adalah pemimpin dari keluarga besar Li di daerah utara, Sebagai salah satu dari empat datuk rimba persilatan di saat itu, Ilmu kepandayannya belum pernah mendapat tandingan, Sulit untuk mengalahkannya, Pengalamannya juga luas, Tidak mudah diracuni. Karena itu, siapa yang bisa menawan Li Kong Cai? Kalau di dalam kehancuran keluarga Kang terdapat musuh dalam selimut, Kang Puh Ching yang berhianat kepada keluarga sendiri, Mungkinkah di dalam keluarga Li tidak ada penghianat pula? Jempek, Coan dan Goan Tian Hoat sedang memikir kemisteriusan itu. Pintu kamar yang berada di bagian sebelah kiri terbuka, Di sana tampil seorang sastrawan berbaju putih, Di belakang sastrawan itu mengintil pelayannya Cemei, Cemei masih membawa buli putih. Mengetahui kepada tuan penolongnya, Cepat-cepat Kuo Sefen menyongsong menyambut memberi hormat dan berkata, Terima kasih kepada bantuan Kong Cu. Terima kasih kepada bantuan Kong Cu yang sudah Menyembuhkan Kang Han Chin Hyantit. Tadi, aku banyak kesilapan, maafkan kesalahanku. Sastrawan berbaju putih itu tersenyum kecil, Membalas hormat dan berkata, Sama. Di saat Kuo Sefen menempur sastrawan berbaju putih ini, Orang hanya menggunakan sebelah tangannya melawan, Hanya tampak dari samping, tidak bisa melihat tegas wajahnya. Kini mereka berhadapan, Kuo Sefen memperhatikan bentuk raut dan wajah si baju putih itu. Bab 1. Umurnya belum cukup 20 tahun, Mukanya putih, bibirnya merah, Sangat cantik dan menarik, Apalagi dia mengenakan pakaian putih, Semakin membawa suatu perasaan yang tidak mudah dihilangkan. Di saat itu, Kuo Sefen hampir lupa kepada diri sendiri. Hampir ia tidak percaya sastrawan yang begini muda, Memiliki ilmu yang luar biasa hebat. Tentunya murid keturunan jago silat super sakti tanpa tandingan. Bisakah kami mengetahui gelar nama dan sebutan Kongcu yang mulia bertanya Kuo Sefen? Tiba selembar wajah Kongcu berbaju putih itu menjadi merah, Ia berkata, Namaku Tongjiepeng. Sikap si sastrawan berbaju putih sangat tangkuh dan agung, Tapi wajahnya bisa bersemu dadu, Manakala ia membicarakan sesuatu. Jenpek, Chuan dan Goantian Hoat juga mengaturkan rasa terima kasih mereka. Sastrawan berbaju putih Tongjiepeng membalas hormat itu, Tersenyum sebentar baru ia berkata, Maafkan atas kelancanganku tadi yang sudah menotok Jiwiai berdua. Goantian Hoat bertanya, Bagaimana keadaan saudara Kang Honcing sastrawan berbaju putih itu menjawab? Kang Jiee Kongcu menderita racun yang dalam, Beruntung racun itu sudah terusir pergi. Hanya kondisi badannya masih lemah, Terlalu lama ada menderita, Kini sudah kupercepat peredaran jalan darahnya, Tapi harus membutuhkan waktu istirahat yang cukup. Tanda petik. Berkata sampai di sini, Ia mengambil buli arak dan diserahkan kepada Kuo Sefen dan berkata, Inilah obat swat citan Tian Hang To Tiang, Betul obat mujijat, Obat ini sangat dibutuhkan oleh Kang Jiee Kongcu, Dengan bantuan obat, Kukira Kang Jiee Kongcu bisa sembuh. Di dalamnya berisi 120 butir, Tiap kali makan. 10 butir, 1 hari 3 kali. Mungkin di dalam 4 hari ia bisa sembuh seperti sedia kala. Kuo Sefen menerima buli arak putih itu, Berkata, Obat swat citan adalah milik Tian Hang To Tiang, Bagaimana? Tanda petik. Tong Jiepeng berkata, Aku sudah menyuruh C. Mei memberikan pesan kata kepadanya, Katakan saja aku yang mengambil, Ia tidak berani banyak cincong. Suara ini menandakan betapa tinggi hatinya si sastrawan berbaju putih. Kuo Sefen tidak mengetahui asal-usul Tong Jiepeng, Hanya kesannya kepada orang ini terlalu agung. Apa yang diucapkan tidak boleh dibantah. Baiklah, Berkata Kuo Sefen. Akanku jaga baik Kang Hon Ching. Tong Jiepeng berkata lagi. Tadi, Jalan darah tidur Kang Jiepeng, Sudah kutotok, Ia akan siuman besok pagi sebelum matahari terbit, Tolong saja sampaikan salamku. Sesudah itu ia memberi hormat dan meninggalkan tempat itu. Diikuti oleh CMI. Kuo Sefen, Jengpek, Chuan dan Guantian Hoat mengantar sampai ke depan. Sehingga sampai di pintu depan Tong Jiepeng membalikan kepala, Memandang ke arah ketiga orang itu dan berkata, Keadaan rimba persilatan sudah jauh berubah, Adanya penyergapan yang teratur itu membuktikan betapa bagusnya rencana mereka, Kuharap saja Cong Piao Tau bisa berhati. Sepintas lalu, Pong Jiepeng seperti tidak berpengalaman Kang Ngo yang luas. Di saat Kuo Sefen bertanya nama dan gelar pemuda itu, Ia tidak menjawab, Wajahnya berubah merah ke malu-maluan. Di saat dikala ia memberi petuah, Sifatnya sangat gagah, Suatu bukti kalau ia mempunyai pengalaman luas. Cepat Kuo Sefen memberi hormat dan berkata, Nasihatmu akan kami ingat baik. Mengajak Cemai, Pong Jiepeng meninggalkan tempat itu. Mengantarkan kepergian Pong Jiepeng dan Cemai, Kuo Sefen menambah pengalaman baru, Pemuda berbaju putih yang misterius, Ilmu kepandainya yang tidak bisa diukur, Asal-usulnya yang penuh rahasia. Hanya di dalam beberapa waktu saja, Dia telah menemukan dua jago muda yang tiada cara. Orang pertama adalah putra Li Kongcai yang bernama Li Wineng, Ilmu kepandainya yang jago muda itu begitu hebat, Sulit dijejaki. Sebagai seorang ketua partai, Kuo Sefen masih belum bisa menandingi Li Wineng. Tokoh kedua adalah Kang Honqing, Walau ia sudah lama berkenalan dengan keluarga Kang, Tapi, Belum diketahui kalau Kang Honqing itu memiliki ilmu kepandainya silat tinggi. Hanya memberi beberapa petunjuk kepada Goan Tian Hoat, Dia berhasil memecahkan ilmu kipas Li Wineng. Orang berikutnya adalah Tong Jiepeng, Umur Tong Jiepeng tidak lebih tua dari Li Wineng dan Kang Honqing, Tapi ilmu kepandainya berada di atas dua tokoh yang kita sebut lebih dahulu. Ketiga anak muda ini adalah tokoh silat kelas satu yang pernah dijumpai olehnya. Betul generasi muda jaya. Berpikir sampai di sini, Bila dibayangkan dan dibandingkan dengan keadaan dirinya yang sudah tua, Kuo Sefen menghela nafas. Jenpek Chuan selalu mendamping Kang Toa Suheng, Dia juga merasakan betapa lunturnya jago tua sebangsa mereka, Sudah waktunya menyerahkan kekuasaan kepada generasi yang lebih muda. Terbatuk sebentar, Jenpek Chuan berkata, Tong Jiepeng tadi seperti menganjurkan agar Kita mengundurkan diri dari kancah kekalutan di dalam rimba persilatan. Kuo Sefen menoleh ke arah Seng Sute dan berkata, Ya, petuahnya itu cukup beralasan. Sudah kubayangkan selama kita membuka perusahaan Hai Yang Piau Kiyok, Selama sepuluh tahun, Belum pernah menemukan kegagalan, Bukan karena kita memiliki ilmu kepandain silat tinggi. Hanya karena kita mengandalkan bantuan dari para sahabat rimba persilatan. Maka bisa dipertahankan keadaan sampai di saat ini. Kalau melihat ilmu kepandain orang yang bermunculan, Betul mengerikan. Ilmu silat kita tidak ada artinya. Jenpek Chuan bisa memaklumi apa yang dimaksud oleh Seng Toa Suheng, Maka ia bertanya. Menurut pandangan Suheng, Bagaimanakah kita harus menghadapi soal ini? Kuo Sefen berkata, Kekalutan rimba persilatan samar mulai pecah, Empat datuk persilatan, Dua di antaranya sudah mulai rontok. Keluarga Kang hancur, Keluarga Li ditangkap orang. Sesudah selesai urusan pengobatan Kang Ji Kong Chu, Aku ada niatan untuk membubarkan perusahaan piawuki kita. Agar kita tidak terpecah belah, Kita tidak menimbulkan iri hati yang bukan. Apalagi mengingat kekuatan lengcu panci hitam, Tidak mungkin mereka mau menyudahi perkara ini, Lebih baik kita menyatukan kekuatan, Membikin persiapan untuk menghadapi mereka. Jenpek Chuan berkata, Apa yang Toa Suheng kemukakan memang masuk di akal, Sayang urusan sudah berkembang seperti ini, Lengcu berbaju hitam telah menyatroni kita, Mungkinkah Hai Yang Pei menyerah begitu saja? Kuo Sefen berkata, Hai Yang Pei belum pernah takut kepada orang. Selama 10 tahun, Pernahkah kita takut, Atau dentar? Yang jelas, Musuh berada di tempat gelap, Kita berada di tempat terang. Musuh bisa mencari kita, Kita tidak bisa menemukan jejaknya. Karena itu, Kita harus membubarkan perusahaan Piao Ki kita, Dan menggelapkan diri, Sesudah itu kita berkutep melawan perintah maut. Apalagi mengingat keadaan keluarga Kang yang sudah terjatuh ke tangan musuh, Walaupun Kang Han Ching sudah bebas dari keracunan. Hanya kekuatan seorang, Kukira belum cukup, Dengan ditutupnya perusahaan kita, Kita bisa menggabungkan diri, Memberi bantuan yang sebesarnya. Membuat bersih musuh, Yang lebih penting masih ada dua urusan lagi. Tanda petik. Dua urusan penting apa bertanya Jan Pek Chuan. Kuo Seven menengadahkan kepalanya ke langit, Perlahan ia berkata, Urusan penting yang pertama adalah mencari jejak orang yang mendalangi lengcu berbaju hitam, Siapakah orang yang menjadi pemimpin komplotan jahat itu? Kita harus bisa membeber rahasianya, Memeritau kepada rimba persilatan. Urusan penting yang kedua bertanya lagi Jan Pek Chuan. Wajah Kuo Seven semakin tegang, Kedua tangannya dikepalkan, Dengan suara geram ia berkata perlahan. Kita harus bisa mencari tahu siapa yang menyebabkan kematian Kang Seng Fung. A-a-a-a, Jan Pek Chuan berteriak. Maksud Toa Su Heng, Kang Seng Fung mati di aniai orang? Tidak salah, Kuo Seven menganggukan kepala. Sedari aku pergi ke Kim Lin dahulu, Aku sudah menaruh banyak curiga kematian Kang Seng Fung sangat misterius. Sesudah itu, Kedatangan Kang Heng Ching ke tempat kita sudah menambah kecurigaanku. Dan membuat aku menjadi pasti, Disusul dengan kejadian yang menimpa keluarga Li. Keluarga besar Kang Hancur, Kini kemalangan menyusul pada keluarga Li, Tidak bisa disangka lagi, Tentu ada satu kekuatan yang hendak menghancurkan empat datuk persilatan. Oh, Tanda petik. Ingat, Berkata Kuo Seven. Urusan ini hanya diketahui oleh kita berdua, Jangan sampai diketahui oleh Kang Hancin. Aku tahu. Mereka balik ke ruang dalam, Di sana mayat kelima orang berbaju hitam itu sudah meleleh mencair. Goan Tian Hoat berdiri di samping dengan tangan diturunkan ke bawah. Kuo Seven memandang ke arah Goan Tian Hoat, Mengkerutkan alis dan menegur. Hei, Bilakah kau mempelajari ilmu hitam? Menghancurkan mayat seperti ini. Goan Tian Hoat tertegun sebentar, Dengan hormat ia menjawab, Bukan Teo Chu. Di saat Teo Chu hendak mengebumikan jenazah ini, Tiba saja merasa bau busuk, Daging itu sudah mencair, Perlahan menyusut. Jenpek, Coan berkata, Ku kira gadis yang bernama Ceme itu yang mengerjakannya. Syukur sajalah, Ia tidak membuat susah orang. Kuo Seven mengurut jenggot dan berkata, Ceme hanya seorang pelayan, Tapi ilmu kepandainya sudah jauh di atas kita, Betul emajikan yang misterius. Jenpek, Coan menyalakan pipa bakunya disedotnya beberapa kali, Memandang ke arah Goan Tian Hoat dan bertanya, Bagaimana keadaan Kang Hon Ching Goan Tian Hoat berkata, Ia masih tidur nyenyak. Apa betul racunnya sudah dipunahkan? Tentu saja sudah dipunahkan, Jawab Kuose. Fen tanpa ragu. Dia bisa menduga hasilnya. Dengan heran Jenpek, Coan bertanya, Dengan ilmu ketabibantian Hang To Tiang yang luar biasa, Juga tidak mempunyai pegangan kuat untuk menyembuhkan racun Kang Hon Ching. Dengan kira bagaimana Kong Chu berbaju putih yang, Bernama Tong Jie Peng itu bisa menyembuhkannya secara cepat. Kuo Seven berkata, Lupakah kepada cerita si Chimei, Bahwa obat yang dibawa oleh majikannya berasal dari daerah Tong Hei? Aku tahu. Di daerah Tong Hei, Kecuali sepasang manusia ajaib, Mana ada orang lain lagi yang memiliki obat itu? Kuo Seven mengurut jenggot dan berkata, Kecuali obat ban ing hui Tiantan, Mana ada obat lain yang bisa menyembuhkan racun Kang Hon Ching. Obat ban ing hui Tiantan berseru Jenpek Coan. Tidak mungkin. Sepasang manusia ajaib dari daerah Tong Hei Hanyalah merupakan desas-desus orang saja, Sesudah berselang 40 tahun siapa yang bisa menemuinya, Apalagi obat mujarab yang seperti obat ban ing hui Tiantan, Di mana dia bisa mendapatkannya? Kuo Seven tersenyum, Dia berkata, Orang berbaju putih yang bernama Tong Jie Peng tadi, Memiliki ilmu kepandaian silap tinggi, Tiada satu yang lekat pada tubuhnya yang istimewa. Kalau saja dugaanku tidak salah, Dia mempunyai hubungan erat dengan sepasang manusia ajaib dari daerah Tong Hei. Baru sekarang Jenpek Coan menganggukan kepala, Menyetujui pendapat Seng Toa Su Heng, Dia berkata, Aku tahu, asal-usulnya Tong Jie Peng tadi bukan asal-usul biasa. Tanda petik, Kuo Seven sudah menoleh ke arah Goan Tian Hoat, Berkata kepada Seng Murid, Waktu sudah cukup malam, Pergilah istirahat. Baik, Berkata Goan Tian Hoat mengiakan perintah itu. Kemudian seperti terpikir sesuatu, Ia berkata, Teo Chu terpikir sesuatu, Bisakah Teo Chu beritahu? Kuo Seven menoleh ke arah murid itu, Ia bertanya, Apa yang kau pikirkan? Menurut cerita Su Hu tadi, Terjadi pertukaran Datuk Persilatan Li Kong Chai yang asli dan yang palsu, Teo Chu mempunyai pandangan yang lain, Bolehkah Teo Chu mengutarakan pendapat itu? Katakanlah, Berkata Kuo Seven, Bagaimana kesanmu kepada kejadian itu? Goan Tian Hoat berkata, Seharusnya, Datuk Persilatan Li Kong Chai yang sedang istirahat di tempat ini adalah Datuk Persilatan yang asli, Tapi Leng Chu berbaju hijau sengaja mengatakan bahwa orang itu adalah Li Kong Chai Palsu Kukira adalah suatu tipu muslihat yang luar biasa. Tanda petik, Kuo Seven bisa memaklumi betapa cerdiknya murid ini, Ia lebih percaya kepada keterangan. Goan Tian Hoat, Mendapat keterangan itu, Ia tertegun sebentar dan bertanya, Maksudmu? Goan Tian Hoat berkata lagi, Sebagai salah satu dari empat Datuk Persilatan, Kedudukan Li Kong Chai sangat tinggi, Kedudukan Datuk Persilatan Li Kong Chai bukan kedudukan biasa, Toh masih bisa masuk ke dalam perangkap jebakan golongan panji hitam dan panji hijau itu, Terbukti musuh mempunyai dasar-dasar kekuatan yang hebat, Tentunya sudah menyembunyikan metu di dalam keluarga Li itu, Kalau tidak, tidak mungkin Li Kong Chai bisa terjerumus masuk. Pasti salah satu orang kepercayaan Li Kong Chai yang berhianat. Kuo Seven menganggukan kepala berkata, Penilaianmu benar. Goan Tian Hoat berkata lagi, Datuk Persilatan Li Kong Chai jarang keluar rumah, Sesudah menderita keracunan, Dia mendapat penjagaan yang ketat, Datang ke kelenteng Pek Yun Koan ini untuk meminta pengobatan, Di sampingnya masih ada Seng Putra yang lihai Li Wineng. Juga ada empat jenderalnya yang lihai, Betapa kuat pun musuh, Tidak mungkin bisa menyelundup masuk, Tidak mudah untuk menyolongnya, Dan menggantikan dengan seorang manusia palsu. Hal ini betul tidak mungkin terjadi. Kuo Seven mengurut jenggot dan berkata, Tepat. Tapi Li Kong Chau tadi sudah mencopot wajah Seng Datuk Persilatan Li Kong Chai, Betul terdapat selembar kedok tipis, Dan itulah Li Kong Chai palsu, Bentuk dedak perawakan Li Kong Chai palsu dan Li Kong Chai asli memang sama, Tapi orang itu bukan Li Kong Chai. Menurut dugaan Teo Chau, Berkata Goan Tian Hoat, Orang itu adalah Li Kong Chai yang asli. Alasanmu? Goan Tian Hoat mengemukakan alasannya. Li Kong Chai terjaga ketat oleh jago kelas satu, Siapakah yang bisa menukarnya? Dimisalkan betul ada seseorang musuh dalam selimut yang berani berlaku seperti itu, Bagaimana menyeret tubuh Li Kong Chai yang cukup besar? Aku tidak mengerti, Berkata Jenpek Chauan. Kuo Seven berkata lagi, Rimba Persilatan telah muncul satu kekuatan baru, Satu kekuatan baru yang mau menghapuskan kekuatan empat Datuk Rimba Persilatan, Karena itu rencana mereka yang pertama adalah membunuh mati Datuk Kang Sengfung, Rencana kedua membunuh Datuk Li Kong Chai. Li Kong Chai sudah menderita luka parah, Keracunan, Karena itu ia istirahat di kelenteng ini tapi mereka belum puas, Mereka telah menyiapkan satu rencana tipu muslihat yang liai, Mereka mencari seseorang yang mempunyai dedak perawakan yang seperti Li Kong Chai, Diubahnya. Wajah itu seperti betul Li Kong Chai, Disembunyikannya lebih dahulu. Tanda petik. Kemudian, Tanda petik. Karena mereka mempunyai banyak kaki tangan di dalam keluarga besar Datuk Li Kong Chai, Karena itu pada wajah Datuk Persilatan Li Kong Chai yang asli diubah menjadi wajah lain, Kemudian ditutupnya dengan selembar kedok tipis Li Kong Chai. Jadi Datuk Persilatan Li Kong Chai yang sudah sakit itu menjadi bulanan orang, Di atas wajahnya terdapat wajah lain, Di atas wajah itu terdapat wajah Li Kong Chai pula, Mereka hendak menyomot Li Kong Chai, Tapi tidak berdaya, Sengaja mengatakan bahwa Li Kong Chai itu palsu. Li Wineng masuk perangkap, Dia mencopot kedok kulit tipis itu, Maka terpetalah satu wajah, Satu wajah yang bukan wajah asli Li Kong Chai, Tapi wajah itu adalah wajah buatan, Kalau saja Li Wineng bisa memperhatikannya betul-betul, Wajah itu masih bisa disingkap pula, Di balik wajah itu masih terdapat wajah asli Li Kong Chai, Tapi Li Wineng dalam keadaan bingung, Bingung karena menghadapi situasi yang seperti ini, Bingung menghadapi penyakit ayahnya yang tidak bisa disembuhkan, Akhirnya ia tertipu menyerahkan Seng Ayah kepada musuh begitu saja, Tanda petik, Tipu muslihat lihai, Ya, Tipu muslihat lihai, Maka Li Kong Chai yang asli dikatakan palsu, Diserahkan kepada musuh, Jatuhlah ke tangan komplotan orang jahat, Yang benar dikatakan yang palsu, Yang palsu itu adalah manusia aslinya, Goan Tian Hoat masih nyerocos terus, Li Wineng yang masih berada di dalam kesibukan tentu saja mudah terjerembab, Cepat ia balik kembali, Menyingkap kedok kulit tipis, Betul bukan wajah ayahnya getaran jiwanya bergelora, Tanpa periksa kembali dibiarkan saja musuh menggotong ayah sendiri, Dia menyerahkan ayahnya ke dalam komplotan jahat, Oh maka, Menyusul tragedi keluarga Datuk Kang Sengfung, Maka Datuk Li Kong Ti juga jatuh ke dalam tangan musuh, Bab 13, Sesudah kematian Datuk Kang Sengfung, Sesudah tertangkapnya Datuk Li Kong Cai, Sebagian besar dari dunia persilatan sudah berada di bawah kekuasaan musuh, Jenpek Chuan berkata, Toa Su Heng, Sesudah kita mengetahui rencana busuk ini, Mungkinkah bisa berpeluk tangan? Kuo Sefen berkata, Sudah terlambat, Ini waktu, Sudah tidak ada gerakan musuh, Komplotan jahat itu sudah pergi jauh, Jenpek Chuan berkata, Li Wineng Kong Chu telah menerima syarat-syarat yang ditetapkan, Bagaimana kita harus memberitahu kepadanya agar ia bisa bersiap, Kuo Sefen menggelengkan kepala dan berkata, Kecuali kita bisa membentangkan fakta-fakta di depannya, Hanya dugaan seperti ini, Kita tidak mempunyai bukti kuat. Siapa yang harus kita beritahu, Siapa musuh yang bersembunyi di balik selimut Datuk keluar gali? Lebih baik kita diam agar musuh tidak mengetahui rencana kita dan tidak lebih bersiap siaga. Langkah apa yang bisa kita ambil? Mari kita temukan Tian Hang To Tiang beri sedikit kisikan kepadanya, Dengan hubungan baik Tian Hang To Tiang dan Datuk Li Kong Cai, Kita serahkan pada Tian Hang To Tiang yang memberitahu saja, Sedang keluarga Datuk Li Kong Cai tidak mempunyai hubungan baik dengan Hai Yang Pei. Demikian persepakatan itu diputuskan. Suasana kelenteng Pek Yun Kuan sudah tenang kembali. Pada hari keduanya, Kuo Sefen sudah bangun dari tempat tidurnya, Sesudah berkemas, dan memasuki kamar Kang Hon Ching. Kang Hon Ching masih mengatupkan kedua mata, Duduk bersilah mengatur jalan pernapasan. Goan Tian Hoat menyongsong kedatangan Sang Guru dan memberi hormat. Teo Chu Goan Tian Hoat mengucapkan selamat pagi kepada Su Hu. Bagaimana keadaan Kang Hon Ching bertanya Kuo Sefen? Goan Tian Hoat menjawab pertanyaan Sang Guru. Pagi-pagi sudah bangun, sudah diberi makan obat, Kini sedang mengatur peredaran jalan darahnya. Kuo Sefen menganggukan kepala, Dan ia berjalan meninggalkan ruangan itu. Racun jahat yang mengeram di dalam tubuh Kang Hon Ching perlahan merda, Selama empat hari beruntun, Dia telah memakan obat swa chitan, Harus disertai dengan penyempurnaan tenaga dalam, Mengusir sisa racun yang ada. Kuo Sefen dan Jen Pek Coan bermakan pagi, Membiarkan Goan Tian Hoat menjaga Kang Hon Ching di kamarnya. Mereka masih menunggu kedatangan Tian Hang To Tiang. Siang harinya, dua tosu kecil membawakan nampan, Berkata kepada Kuo Sefen dan Jen Pek Coan. Para Siacu silahkan minum, Kuo Sefen bertanya, Di mana Kuan Chu kalian? Apa masih repot seorang tosu kecil menjawab, Kuan Chu kami ada urusan penting, Sudah turun gunung. Kuo Sefen tertegun. Kapan kepergiannya ia bertanya? Tsu kecil itu menjawab, Kuan Chu pergi pada malam hari, Karena terburu, Maka tidak bisa memberitahukan lagi, Dikatakan agar para Siacu tidak khawatir, Anggaplah seperti rumah sendiri. Tinggal di sini tenang. Hati Kuo Sefen tergetar, Ia berpikir sebentar, Lalu bertanya, Orangnya Datuk Persilatan dari daerah utara Likong Cai apa sudah berangkat semua? Tsu kecil itu menganggukan kepala menjawab, Titik 2. Betul. Mereka sudah berangkat pergi semua. Pagi sekali mereka meminta diri dan turun gunung. Sesudah itu, Tsu pelayan menganggukan kepala meninggalkan mereka. Empat hari berikutnya sedari kejadian tadi, Kelenteng Pek Yun Kuan sudah sepi dan sunyi. Tiada gangguan lain. Dan selama empat hari itu, Tian Hang To Tiang Yang turun gunung juga tidak balik kembali. Kang Hon Ching mendapat pengobatan dari sastrawan berbaju putih Tong Jie Peng, juga mendapat makan 120 butir obat swacitan. Obat swacitan adalah obat buatan Tian Hang To Tiang yang sangat mujarab. Selama empat hari itu keadaan berangsur menjadi baik. Tentu saja, obat swacitan dihasilkan oleh Tian Hang To Tiang yang memakan jerih payahnya belasan tahun, poh hanya mentelorkan 240 butir, separuh jumlah ini telah dimakan oleh Kang Hon Ching. Bagaimana ia tidak menjadi segar cepat? Menurut cerita tokoh rimba persilatan, sebutir obat swacitan saja cukup untuk menjaga kesehatan seumur hidup, penyakit tidak bisa dikambuhkan. Memakan dua butir obat swacitan berarti memelihara kesehatan lebih kuat, rambut tetap hitam, tidak berubah. Selama tiga tahun, orang itu bertahan tetap seperti sedia kala. Orang yang melatih ilmu silat, kalau bisa mendapatkan hadiah dua butir obat swacitan dari Tian Hang To Tiang, maka tenaga latihannya bertambah tiga tahun. Obat swacitan adalah obat pusaka Tian Hang To Tiang, lebih disayangi dari apapun juga. Dimisalkan dia hendak memberi obat swacitan kepada orang, orang itu pasti orang penting, atau orang yang terdekat. Tapi Tian Hang Ching telah menelan habis setengah dari apa yang dihasilkan olehnya. Tentu saja mendapat menyembuhan yang lebih cepat. Tenaga Tian Hang Ching yang sudah disusutkan oleh racun lunak itu pulih kembali. Pada hari kelima, di saat mereka melihat matahari terbit di ufuk timur, di saat bunga lem hoa memancarkan bau semerbak yang menyedapkan, di saat angin berselir bertiup membawa bau harum daerah pegunungan itu, pemandangan daerah kelenteng Pek Yun Kuan semakin indah. Kuo Sefen menenggak secangkir teh hangat di penyepian. Jen Pek Chuan menyedot pipa rokoknya berulang kali, menyaksikan keindahan panorama kelenteng Pek Yun Kuan. Mereka sedang bercakap. Di saat itu, Kang Hang Ching dan Goan Tian Hoat menghampiri mereka. Selamat pagi, berkata Kang Hang Ching. Kuo Sefen dan Jen Pek Chuan menolahkan kepala, wajah Kang Hang Ching yang tadinya pucat pasti sudah merah kembali, sinar matanya mencorong bercahaya. Telah terjadi perubahan yang luar biasa. Ha, ha, Jen Pek Chuan tertawa. Hanya dalam waktu yang singkat, kau telah berhasil sembuh dari penyakit yang terberat. Kang Hang Ching berkata, Bo Ampue mendapat menyembuhkan yang hebat berkat obat yang mujarab, juga atas hasil bantuan dari para Chi Ampue. Dengan ini Bo Ampue mengaturkan banyak terima kasih. Dengan heran Kuo Sefen bertanya, apakah kau belum tahu, kalau obat yang terpenting adalah obat pemberian dari sastrawan berbaju putih yang bernama Tong Jiepeng itu? Dari daerah Tong Hei dia meminta obat, diberi makannya kepadamu baru dibantu dengan obat Tian Hang To Tiang. Tanda petik. Kang Hang Ching menyipitkan matanya panjang, dia berkata, sastrawan berbaju putih yang bernama Tong Jiepeng? Dari daerah Tong Hei meminta obat? Kang Hang Ching tidak kenal kepada Tong Jiepeng, tentu saja dia heran. Kuo Sefen mengelus jenggot dan berkata, Ya, Tong Jiepeng itu adalah sastrawan berbaju putih yang pernah kau temui di Telaga Keacau, dialah si sastrawan berbaju putih di Prahu. Kang Hang Ching semakin heran, dia bertanya, dia, Bo Ampue tidak kenal-mengenal. Bagaimana begitu menyusahkan diri jauh? Memberi pertolongan? Jenpek Chuan menyedot asap pipanya dan melepus panjang, baru dia berkata, Menurut perkiraanku, hubungan keluarga kalian cukup rapat. Kang Hang Ching menganggukan kepala, suatu tanda ia bisa mengerti akan penjelasan itu. Sebagai salah satu dari datuk persilatan Kang Seng Fan, ayah Kang Hang Ching adalah tokoh silat yang disegani, pengalamannya banyak, pergaulannya luas, mungkin juga salah satu dari sahabatnya dikala itu menghasilkan jago muda yang seperti Tong Jiepeng. Jenpek Chuan berkata, Tian Hang To Tiang kini sedang turun gunung, entah urusan apa yang sedang dikerjakan, mengapa lama sekali? Kuo Sefen berkata, racun yang mengeram dalam tubuh Kang Hang Ching sutit sudah dapat diusir keluar, kukira kita sudah boleh turun gunung, tidak perlu menunggu Tian Hang To Tiang lagi. Menoleh ke arah Kang Hang Ching, ia berkata lagi, racun yang mengganggu tenaga dalammu sudah sembuh, tapi masih membutuhkan waktu untuk istirahat. Maksudku lebih baik kita balik ke perusahaan Piao Qi, di sana tinggal untuk beberapa waktu, tunggu aku menyiapkan semua kekuatan Hai yang Pai membantu Hian Te. Tidak menunggu sampai orang selesai bicara, Kang Hang Ching menyelak, katanya. Atas bantuan dan jasa para paman, sebelum dan sesudahnya di sini, Kang Hang Ching mengucapkan banyak terima kasih. Bantuan itu sangat berharga. Yang di luar dugaan, saudaraku sendiri yang seperti Kang Puh Ching yang meracuni aku, dan dari berapa tanda, lengcu panci hitam itu juga jelmaan Kang Puh Ching. Perbuatan ini adalah suatu perbuatan terkutuk. Mungkin pula di dalam keadaan terpaksa. Inilah betul yang sangat memilukan hati. Kini racun yang mengeram di tubuhku sudah tiada, tenagaku juga sudah pulih kembali, ingin sekali segera pulang ke rumah. Atas kesetiaan para saudara dan paman, sekali lagi Kang Puh Ching mengucapkan terima kasih. Kang Puh Ching menolak untuk tinggal dan bersembunyi di dalam perusahaan Hai yang Piao Qi, ia hendak membongkar rahasia keluarganya, siapa yang membunuh Seng Ayah. Mengapa Kang Puh Ching bisa berbuat seperti itu? Kuo Sefen ragu-ragu, tapi akhirnya ia berkata, Baiklah. Semua orang kangen kepada rumah, semua orang akan terkenang kepada kampung halaman. Kau hendak kembali ke Kang Lem, baik kita kawani ke sana. selamat menikmati. Terima kasih.